Tempat belajar, Youtube channel Solis Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik Menjumpai siswa-siswi SMP dimanapun kalian berada Jangan lupa subscribe, like, dan share Juga nyalakan loncengnya untuk perkembangan Youtube kami Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab pertama atau bab ke satu Kita akan mempelajari mengenai pelajaran IPA Yaitu diawali dengan pengamatan ilmu pengetahuan alam Jadi dalam pembelajaran IPA anak-anak Kita harus mampu mengamati Di dalam pelajaran yang saat ini sedang opit Kami akan menyampaikan pada modul ke satu Ini ananda yang akan mempelajari apa yang diselidiki Dalam ilmu pengetahuan alam Begitu ya Nah ini mengenai pelajaran IPA Di masa pembelajaran jarak jauh Bagaimana melakukan pengamatan Nah jadi kalian harus mampu Gimana sih cara belajar IPA dengan pengamatan Serta mempelajari Di dalam IPA itu ada pengukuran Nah dimana pengukuran itu adalah sebagai bagian dari pengamatan Termasuk menggunakan unit satuannya Jadi kalau kita mengukur itu adalah mengamati Berikut dengan satuannya Anak-anakku ananda yang kami cintai Mengukur serta mengkompersi satuan tersebut Menjadi satuan ukur lainnya Ya jadi kita mengkompersi dengan ukuran yang lain Itu merupakan suatu pengamatan Kita harus melakukannya Nah teruntuk bapak dan ibu orang tua peserta didik Berkenan Bapak dan ibu dapat meluangkan waktu Untuk mendengarkan dan menampung pendapat anak-anak kita Ya Serta membantu memecahkan permasalahan belajar Yang dialami oleh anak-anak kita Ya peserta didik kita Anak-anak bapak dan ibu Jika permasalahan belajar tersebut belum dapat disele Bapak dan ibu Alangkah baiknya Arahkanlah anak-anak kita Peserta didik Untuk mencatatkannya Dalam buku catatan mereka Untuk didiskusikan bersama teman Maupun Beserta bapak Beserta ibu Mereka saat jadwal kegiatan Berpembelajaran berlangsung Ya Jadi Pada waktu PJJ Pembelajaran jarak jauh itu Meluangkan waktu Ya Dan saya punya keyakinan Bapak dan ibu juga termasuk orang sibuk Namun Namun ya Mohon Bantu Luangkan waktu Beberapa Waktu Untuk mendampingi Putra-putri kita Belajar Entah itu dari kantor Ya Bisa menggunakan Zoom meeting dari kantor Bisa menggunakan Whatsapp dari kantor Untuk berdiskusi Dengan anak-anak kita Teruntuk bapak dan ibu guru Modul Modul ini disusun dengan orientasi teks Dan setiap modul dirancang Untuk dapat mencakup satu atau lebih Pasangan kompetensi Kompetensi dasar Yang terdapat pada kompetensi inti Yaitu Pengetahuan Dan kompetensi inti Ya adalah Keterampilan Jadi Anak itu Harus Di dalam belajar itu Mendapatkan Pengetahuan Juga Mendapatkan Keterampilan Setiap peserta didik Diarahkan untuk dapat Mempelajari Modul ini Secara Mandiri Mengapa Secara mandiri Karena Kondisi saat ini Kita Ya Bapak dan ibu guru Juga Anak-anak Dan orang tua Tidak mampu Ya Belajar Secara Tetap muka Jadi Berusaha Bagaimana Supaya siswa Siswi itu Masih tetap Mampu Belajar Secara Mandiri Begitu ya Namun Namun Demikian Mereka juga Diharapkan Dapat Menuliskan Setiap Permasalahan Pembelajaran Yang ditemuinya Saat Mempelajari Materi ini Dalam Buku Catatan Mereka Ya Begitu Berkenan Dengan Permasalahan Permasalahan Tersebut Ya Kita Harus Tetap Exis Membantu Siswa Siswi Nah Diharapkan Bapak dan Ibu guru Dapat Membalasnya Dalam Jadwal Kegiatan Pembelajaran Yang Telah Dirancang Sehingga Anak-anak Peserta Didik Dapat Memahami Kompetensi Kompetensi Yang Disiapkan Dengan Tuntas Teruntuk Bapak dan Ibu orang tua Peserta Didik Juga Berkenan Diharapkan Bapak dan Ibu guru Dapat Membahasnya Ya Gitu Secara Kontinunitas Di Waktu Jam Pembelajarannya Bapak Ibu Dapat Meluangkan Waktunya Untuk Mendengarkan Dan Menampung Serta Membantu Memecahkan Permasalahan Belajar Yang Dialami Oleh Anak-anak Kita Yaitu Peserta Didik Kita Memang Mungkin Bapak dan Ibu Selain Permasalahan Yang Dialami Oleh Siswa Siswi Juga Maaf Ya Karena Tidak Terbiasa Bapak Dan Ibu Itu Memahami Pelajaran Yang Dipelajari Oleh Siswa Siswi Namun Dengan Berbagai Macam Cara Bapak Dan Ibu Bisa Turut Membantu Memesahkan Masalah Dengan Metode Yang Bapak Ibu Miliki Begitu Ya Nah Itu Yang Perlu Dipahami Jika Permasalahan Belajar Tersebut Belum Dapat Diselesaikan Arahkan Anak-anak Peserta Didik Untuk Mencatatkan Dalam Buku Catatan Mereka Untuk Didiskusikan Bersama Teman Maupun Bapak Ibu Guru Mereka Saat Jadwal Kegiatan Pembelajaran Berlangsung Jadi Disampaikan Pada Waktu Proses PJJ Pembelajaran Jarak Jauh Teruntuk Bapak Dan Ibu Guru Modul Ini Disusun Dengan Orientasi Teks Dan Setiap Modul Dirangsang Untuk Dapat Mencakup Satu Atau Lebih Pasangan Kompetensi Kompetensi Dasar Yang Terdapat Pada Kompetensi Inti Pengetahuan Dan Juga Keterampilan Gitu ya Nah Diharapkan Setiap Peserta Didik Ya Diarahkan Untuk Dapat Mempelajari Modul Ini Secara Mandiri Gitu ya Nah Demikian Mereka Juga Diharapkan Dapat Menuliskan Setiap Permasalahan Pembelajaran Yang Ditemui Gitu ya Yang Ditemui Dalam Modul Pembelajaran Anak Anak Anakku Sekalian Berkenan Dengan Permasalahan Permasalahan Tersebut Diharapkan Bapak Ibu Guru Dapat Membahasnya Dalam Jadwal Kegiatan Pembelajaran Yang Telah Dirancang Sehingga Anak-anak Peserta Diharap Memahami Kompetensi Kompetensi Yang Disiapkan Secara Tuntas Gitu ya Nah Oleh sebab itu Kepada Bapak Dan Ibu Orang tua Siswa Juga Kepada Anak-anak Dimanapun Berada Nah Itulah Mungkin Model Baru Pembelajaran Jarak Jauh Jadi Kita Harus Saling Membantu Supaya Proses Belajar Mengajar Itu Bisa Berlangsung Sesuai Dengan Harapan Bersama Sekali lagi Bila Siswa-siswi Itu Ada Permasalahan Di dalam Belajar Alangkah Baiknya Dicatat Dicatat Apa Masalahnya Nanti Disampaikan Ya Kepada Orang tua Terlebih Dahulu Bila Orang tua Juga Belum Bisa Menyelesaikan Masalah Tersebut Baru Disampaikan Kepada Guru Di Waktu Jam Pembelajaran Jarak Jauh Ya Nah Itulah Yang Bisa Kami Sampaikan Terima Kasih Telah Hadir Di Youtube Channel Kami Maaf Bila Banyak Kesalahan Salam Sehat Dalam Kondisi Gini Seperti Ini Anak-anak Indonesia Pasti Punya Jalan Anak Indonesia Cerdas Insyaallah Kita Bisa Terima Kasih Sampai 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 Sampai